Kami ingin mendengarkan dari Direkturat Jenderal Kereta Api, apa alasannya tiga kontraktor tersebut tidak memberikan sertifikat laik jalan untuk melakukan operasional pertama kereta cepat Jakarta-Bandung. Sesuai target kan harus dilakukan pada akhir tahun ini, tapi dia meminta di Januari 2024 alasan yang sesungguhnya apa? Kalau menurut pemberitaan di media kan karena ada beberapa stasiun yang memang itu belum selesai pengerjaannya, belum layak untuk dioperasionalkan. Tetapi dari pihak perhubungan, Kementerian Perhubungan, Direkturat Jenderal Kereta Api akan saya dengarkan apa alasan dari versi Kementerian Perhubungan. Apakah penundaan tersebut dengan alasan stasiun yang belum bekerja itu bisa diterima atau tidak. Karena semua menjadi tanggung jawab Kementerian Perhubungan, hal ini adalah Direkturat Jenderal Kereta Api. Harapan kami itu bisa selesai pengerjaannya sesuai dengan target waktu, meskipun harus diperhatikan spek dan kualitas pekerjaannya. Tidak boleh buru-buru, tetapi bukan berarti itu harus dimolor-molorkan. Terima kasih telah menonton!